Dalam sidang perdana menyeret mantan Kelapa Suka Miskin, Wahid Hussein. Beberapa fakta baru diungkap Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Trimulyo Herdadi. Selain dugaan jual-beli fasilitas dan surat izin sakit yang dilakukan oleh Wahid Hussein, dalam dakuan tersebut Jaksa juga menyebutkan bahwa di Kelapa Suka Miskin ada ruangan yang digunakan untuk aktivitas biologis para narapidana, atau yang biasa disebut dengan istilah bilik asmara. Dijelaskan oleh JPU untuk sekali sewa ruangan berukuran 2x3 meter tersebut, narapidana harus bayar Rp650.000. Namun Kelapa Suka Miskin yang baru Tejo Herwanto membantah, ruangan yang dimaksudkan ini tidak pernah ada. Penangkapan Kelapa Suka Miskin, Wahid Hussein, bermulai dari informasi masyarakat mengenai adanya dugaan jual-beli sel tahanan dan jual-beli izin keluarga. KPK mulai menyelidiki kasus ini April 2018. Setelah mengumpulkan sejumlah bukti, KPK akhirnya melakukan operasi tangkap tangan pada 20 Juli silam. Tim KPK menangkap Wahid Hussein dan istrinya Dian Anggraini di kediaman mereka di Bojong Suang, Bandung. Pada waktu yang sama, KPK menangkap narapidana korupsi Fahmi Dharma Wangsyad di selnya. Menurut KPK, Fahmi pelaku utama yang menyuap Wahid Hussein guna mendapatkan fasilitas dan izin khusus untuk keluar lapas. Bukan cuma Fahmi, sejumlah napi korup juga ternyata terlibat. OTT KPK kali itu menggeledah sel atas nama napi Charles Jonas Mesang, Fuad Amin, dan Tubagus Hariwardana. Namun keberadaan Fuad dan Tubagus tidak diketahui, sehingga sel mereka disegel oleh KPK. Terima kasih telah menonton!